Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo 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 di Karya Minangka Kontraktor. Kita merancang bersama untuk pembangunan rumah sakit kebutuhan untuk pasien COVID-19. Dan kita lihat pertumbangannya memang dalam beberapa minggu terakhir ada peningkatan. Tapi mudah-mudahan dengan disenikannya rumah sakit kebutuhan COVID-19 di BIA ini akan ada satu strategi baru dalam upaya memutus mata ratai pengeluaran untuk mengajak masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan. Jadi tidak cukup hanya kalau kita melakukan penanganan medis tetapi juga upaya yang paling penting sekarang adalah mengajak masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak, menjari perumunan dan juga mencuci tangan seserimu. Rohang isolasi COVID-19 di RSUD Biagnum 4, Pekomis Berang ngararawat 24 pasien, Nyaita 2 pasien positif, 4 pasien ngelakonan kontak erat, Jeng Sesana kekonfirmasi positif.